Bantulers, ternyata selain mencari makanan enak, Kenta juga berusaha untuk mencari pujaan hatinya sampai-sampai deretan artis besar pun dirayunya. Nah, ini dia nih artis-artis yang pernah makan bareng sama Kenta. Hmm, kira-kira ada siapa aja ya? Terima kasih. Apa? Ini benar. Emang samping aku itu yang bintang besar banget ini, emang benar. Kayaknya kamu mimpi deh. Gak bisa dijubit-jubitnya. Guntut. Emang siapa sebelah Kenta? Tidak. Terima kasih datang Mbak Titie. Terima kasih. Tapi kalau soal besar-besaran lebih besar kamu deh kayaknya Kenta. Enggak. Mantul tuh akhirnya bisa diundas Mbak Titie. Terima kasih loh Kenta udah mengundang aku. Ini nih nasi tutup oncong. Nasi tutup oncong itu, tutup artinya ditumbuk sama oncong. Tahu oncong? Oncong tau. Oncong itu tempe basic. Tempe tapi basic. Di Jepang kan juga ada bukan? Tempe basic. Dan natto. Kayak natto. Iya. Kalau natto kamu suka, oncong pasti kamu lebih suka. Iya oncong. Aku coba ya. Terus aku ini iga bakar. Mbak Titie nasinya? Spesial. Nasi yang spesial itu apa? Ada nasi merah, nasi hitam, dan shiretaki. Terus ada ayam bakakak bakar. Mari kita makan. Apa dulu ya? Aku mau coba. Ini dulu dia sayur asem. Oh sayur asem. Sayur asem boleh. Tereka dulu. Ini enak banget. Sayur asemnya. Bunggunya medok. Oh iya? Bunggunya medok. Jadi berani bumbu. Oh iya iya iya. Biasanya kan kalau kita di restoran tuh makan sayur asem suka kurang kerasa karena bumbunya kurang. Jadi cemplang. Kalau ini enggak. Iya enak banget loh ini. Ini sayur asemnya. Isinya ada jagung. Oke. Ada lambu. Biasanya ada sayur ininya. Sayur melingjoknya. Oh ada. Tama kacang panjang. Tama kacang sedikit. Enak banget. Kamu enggak makan? Tapi apa isinya? Aku isinya ini water sama ini kentang. 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 Apa cheer? Kentang. Iya cheer. Kok jaim gitu sih? Oh. Oh. Kardunya. Oh kardunya. Beneran enak. Beneran enak. Ini semua sayur. Iya. Tapi ada rasa kardu daging. Iya ada kardunya. Maaf ya. Aku. Mbak Citi itu jago nyanyi. Aku itu jago makam. Aku baru coba makan ini. Hmm. 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 Enak banget ini. Ada manisnya tapi tidak terlalu manis. Ini pas banget. Ada manisnya, aslinya. Ada rasa dagingnya. Ini paling kuat itu rasa dagingnya. Iya lah. Itu kan dari daging. Wow. 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 Bener banget ini. Boleh ngicip nggak? Mau? Oh boleh. Silahkan, silahkan. Silahkan. Mari. Mali. Ini sesuai badan nih. Hmm. Oh. Mirip dosa Jepang. Apa? Pada Gohan namanya. Enak banget ini. Enak banget. Oh ya. Agak pahitnya ada juga ya. Tapi pahitnya dari mercon ya. Hmm. Oncon. Oncon. Mercon itu. Petasan tau. Hahaha. Aku coba apa ya? Ada ikan. Ikan asin. Ikan asin. Ikan asin ya ini. Hmm. Gak terlalu asin. Gak terlalu manis. Jadi lebih terasa ikannya. Oh iya. Hmm. Coba pakai sambal tomat ya. Sambal tomat ya ini. Eh makanya. Makanya. Coba dulu dikit ya. Jangan banyak-banyak. Oh sambal dadak itu. Sambal dadak. Tuh. Sari. Seger. 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 Enak banget seger. Ya tapi aku mau pengen tau. Mbak Titi itu. Titi DJ itu nama asli atau? Oh. Nama Adi ak telahir Dwi Jayati. Tadinya nama panggilannya Wiwi. Dwi. Dwi. Wiwi, Wiwi. Gitu. Gitu. Tiba lah saatnya pembagian rapor kelas 6 SD. Tahu rapor kan? Iya udah tau. Report ya. Terus guru panggil Wiwi gitu kan. Wah dengan yakinnya mamaku ke depan gitu ngambil rapor. Kok banyak merahnya. Sementara kayaknya anak gue rajin belajar. Pinter tapi kok dapet merah gitu ya. Udah terus pulang lah. Kamu kok merah semua rapornya? Mana mama? Masa sih? Ini bukan rapor aku. Gitu. Balik lagi lah ke sekolah. Bo ini bukan rapor anak saya. Oh iya bu namanya salah. Kan ibu nama anaknya Dwi Jayati. Ini kan Wiwi. Karena nama aku kesel. Diganti namanya. Jadi jangan Wiwi lagi deh. Titi aja. Oh dari situ. Ya. Titi Dwi Jayati. Kepanjangan. Oh. Jadi disingkat B.J. Oh gitu. Udah cobain ayamnya Ken. Oh iya. Ayamnya dong. Kamu tau gak kalau di sebuah perkawinan. Adat. Adat. Sudah ya. Itu berbutut-bututan ayam loh. Oh iya boleh gak yang coba. Nah kita rebutan. Rebutan. Jadi keliatan ntar siapa yang paling banyak. Siapa yang bagiannya paling banyak. Itu artinya. Oh ya kayaknya banyak. Lebih rakus. Lebih lakus. Oh lebih lakus. Lebih lakus. Oke mari kita coba. Mari kita coba. Satu. Dua. Tiga. Heee. 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 Aku dapat dagingnya semua di ini doang. Wow. Oncom ya aku sama nasi ya. Nah. Oh udah gak malu dia pakai tangan. Heee. 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 Pakai sambelnya pakai sambelnya. Heee. Heee. Wow. Pak Cici aku buat sebelah pica aku makan tadi. Satu. Dua. Tidak. Heee. 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 Soap2. Ah! Enggak. Ah! Pedas. Enggak ah. Soap guramenya seger banget. Cocok dimakan di cuaca cerah kayak gini nih. Daging ikannya lembut dan enggak bau amis. Ikannya digoreng kering. Terus dicampur kuas sop. Uff, jadi mantul banget. Mantulers, ikan guramenya ini bisa dimasak dengan berbagai varian. Manfaatnya banyak loh. Dan cocok untuk mantulers yang sedang menjaga berat badan. Mantulers, guramenya enak. Tapi jadi tambah enak karena aku bisa makan barang Mbak Titi. Kayak mimpi. Hmm, guramenya gorengnya runya. Gurih. Tapi tetap rumbut di dalam. Dicocok sambal ditambah enak. Jadi pengen makan terus, JJ Chang. Tunggu yang ketiga. Tunggu yang ketiga. Tunggu yang ketiga.